Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 10. Ternyata penilaian Pak Kiong-Liong atas kepribadian Liu Kai-Hang tidak meleset, sayang pangeran inte tidak mengetahuinya, karena pangeran itu hanya terpesona oleh homong besar Liu Kai-Hang yang seolah-olah satu-satunya pahlawan. Pengah Liu Kai-Hang termenung-menung sendiri dengan hati condong ke sana kemari, tanpa menghabiskan sisa makanan enak yang masih bertebaran di mejanya, mendadak seorang para jurid menghadap dan melapor, Chiang Kun, General Ni Keng Giau di luar perkemahan mohon bertemu dengan Chiang Kun. General Ni Keng Giau. Pantat Liu Kai-Hang seolah disengat kalah jengking ketika mendengar nama itu. Bukankah Ni Keng Giau adalah pembantu terpercaya Kaisar Yong Cheng? Buat apa ingin menemuinya? Suara Liu Kai-Hang pun menjadi gugup, cepat bunyikan tanda bahaya. Semua para jurid harus bersiaga L. Para jurid pelapor itu menundukkan kepala dalam-dalam untuk menyembunyikan senyuman gelinya. Sikap gugup Liu Kai-Hang sama sekali tidak pantas sebagai pemimpin sebuah pasukan yang demikian besar, lebih mirip seorang nenek-nenek yang dilapori kalau cucu kesayangannya ke cemplung sumur. Para jurid pelapor itu memeranikan diri berkata, Chiang Kun, tidak perlu menyiapkan pasukan. Kenapa tidak perlu? Bukankah Ni Keng Giau datang untuk menyerang kita? Chiang Kun, General Ni datang hanya dengan 10 pengawal yang semuanya tidak bersenjata. Benar. Tidak ada pasukan besar di belakang mereka? Benar, Chiang Kun. Juru teropong di Menara Pengawas juga sudah memastikan bahwa General Ni hanya datang bersama 10 pengawalnya yang tak bersenjata, tak ada lainnya. Liu Kai-Hang tercengang, namun hatinya mekar kembali. Kegagahannya pun pulih dan keluarlah perintahnya, suruh General Ni masuk, sebelumnya panggil dulu satu regu pengawal kita untuk mengawal aku di sini selama pein bicaraan dengan General Ni. Para jurid itu pun keluar menjalankan perintah. Liu Kai-Hang sendiri bersiap-siap. Pakaiannya dirapikan, pedangnya dipasang di pinggang, satu regu pengawal bersenjata lengkap dipasang berbaris di kiri kanan kursinya untuk memberi kesan angker. Sebagai wakil pangeran inti, dia harus nampak berwibawa menghadapi ulusan Kaisar Yong Cheng. Beberapa saat kemudian, Ni Keng Giau masuk dengan mengulung senyuman ramah, tidak menunjukkan sikap bermusuhan sedikitpun. Bahkan, belar pun pangkatnya lebih tinggi dari Liu Kai-Hang. Yang dia memberi hormat lebih dulu, yang dibalas oleh Liu Kai-Hang dengan agak canggung. Selamat bertemu, Saudara Liu Kai-Hang. Ni Keng Giau langsung berusaha menciptakan suasana pembicaraan yang akrab. Sudah ku dengar bagaimana gagah perkasanya Saudara Liu Kai-Hang membantu pangeran inti menaklukan para pemberontak keparat di Jinghai, demi kejayaan kekaisaran kita. Umpan yang kena, sebab wajah Liu Kai-Hang sedikit lebih cerah mendengar pujian itu, dan ia pun membalas basa-basi itu. Terima kasih, Saudara Ni. Yang ku lakukan tentu tidak sebanding dengan yang dilakukan Saudara di Liao Tong, ketika mengusir bala tentara Jepang. Silahkan duduk. Terima kasih. Apa maksud kedatangan Saudara Ni kemari? Maksud kedatanganku ialah ingin menyampaikan sebuah kabar gembira, bahwa hari ini adalah hari keberuntungan terbesar. Buat kekaisaran kita, yang terhindar dari perang Saudara. Ni Keng Giau amat ramah. Kenapa Saudara Ni berkata demikian? Sahut Ni Keng Giau, sebab perundingan antara Hang Siang dan Pangeran Intai ternyata berjalan amat lancar. Suatu keberuntungan bagi kekaisaran, bahwa mereka berdua dianugerahi kebijaksanaan yang tinggi dan jiwa yang lapang. Pada dasarnya Liu Kai-Hang memang takut perang, maka tentu saja gembira mendengar kata-kata Ni Keng Giau itu. Namun masih juga ia berlagak garang, hem, apa maksud Saudara Ni dengan mengatakan perundingan berjalan lancar? Ni Keng Giau tetap tersenyum ramah, Hang Siang dan Pangeran Intai tadinya berunding dengan hati panas, tapi lama kelamaan mereka bisa saling mengalah untuk menyelamatkan tali persaudaraan mereka, apalagi setelah Tuan Putri Teg Huai ikut bicara pula. Karena Hang Siang memang berhasil membuktikan bahwa dialah pewaris syah tahta ayah hondanya, maka Pangeran Intai mau mengalah dengan lapang dada. Kini mereka sudah rukun kembali. Seng kakak tetap menduduki tahta, Seng adik tetap dalam kedudukan sebagai panglima angkatan perang, bukan kastrasi sekali? Dan kerajaan kita pun akan semakin jaya. Ni Go An Sui, benarkah ini? Tentu saja benar. Bahkan karena Hang Siang merasa amat kegembira karena terhindarnya pertumpahan darah, maka orang-orang dari kedua belah pihak yang ikut mendorong terciptanya perdamaian ini akan dinaikan pangkatnya. Saudara Liok, di hadapan Hang Siang Pangeran Intai sudah menyebut-nyebut namamu sebagai seorang panglima yang berpenderian teguh, tidak gampang mengikuti arus orang-orang gila kekerasan macam A.U.I.I.B. atau U.T.I.W.I.P.A. Aku belum tahu kedudukan apa yang akan dihadiahkan oleh Hang Siang kepadamu, tetapi ku dengar Pangeran Intai sudah mengusulkan agar kau diangkat menjadi sunbu, gubernur. Untuk Siang 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 atau Opak yang rencananya memang hendak diganti orang baru. Saudara Liok, perkenankanlah aku mengucapkan selamat kepadamu dengan tiga cawan arak. Sikap Angker Liok Hai Hang yang seperti gunung es, sikap yang dibuat-buat itu, akhirnya Lumer juga mendengar dirinya akan mendapat kedudukan setinggi itu. Tiga unsur dalam diri Liok Hai Hang ialah takut perang, mabuk pujan dan ketamakan akan pangkat yang tinggi, membuat Liok Hai Hang goyah pendiriannya. Perubahan air muka Liok Hai Hang tak lepas dari pengamatan Ni Keng Giau yang diam-diam tertawa mengejek dalam hatinya, namun wajahnya tetap kelihatan ramah, bahkan dengan tangannya sendiri dia menuangkan tiga cawan arak untuk seng calon gubernur. Umur Ni Keng Giau cuma separuh Liok Hai Hang, namun kecerdasannya justru dua kali lipat kecerdasan Liok Hai Hang. Keiru sekali pangeran intem menyerahkan pimpinan perkemahan ke tangan Liok Hai Hang, sebab itulah titik balik dari perjuangannya menuju. Tahta yang sebenarnya tadinya sudah unggul di atas angin. Dengan cerdiknya Ni Keng Giau terus meloloh Liok Hai Hang dengan arak dan pujian, membuatnya tidak waspada. Dan setelah suasananya matang, Ni Keng Giau berkata, Saudara Liok, selain kabar gembira itu, aku pun membawa titipan pesan dari pangeran intem untukmu. Pesan apa, saudara ni tanya Liok Hai Hang ceria. Sahut Ni Keng Giau amat hati-hati melepaskan jerat-jerat halusnya, pangeran intem berpesan, karena saat ini dia masih melepas rindu dengan keluarga istana, maka ia belum bisa menghubungi perkemahan ini. Tetapi sebentar lagi ulusannya akan datang menyampaikan perintah-perintahnya untuk saudara. Siapa akan ditugaskan menyampaikan perintah? Aku tidak tahu, Sahut Ni Keng Giau pura-pura. Namun sudah tentu pangeran intem akan mengirim orangnya sendiri yang dikenal di perkemahan ini agar kalian semua yakin bahwa perintah itu benar-benar perintah asli pangeran intem. Baru saja kalimat itu selesai, seorang prajurit Liok Hai Hang datang melapor, Chiang Kun, seorang utusan dari pangeran telah tiba. Siapa utusan itu kau kenal tidak Chiang Kun Ui Bok, Panglima Pasukan? Kesebelas dari kita sahut si prajurit pelapor. Ui Bok Liok Hai Hang kaget. Bukankah? Beberapa hari yang lalu batok kepalanya sudah dipanjangkan di ujung tombak di atas tembok Pak Hiang, bersama-sama dengan batok-batok kepala Laikan Oke, Au Yeu Beng, Utih Wipa dan lain-lainnya. Apa yang datang ini arwahnya? Buru-buru Ni Keng Giau menyerobot pembicaraan tentang masalah ini, kebetulan aku tahu sedikit. Ketika delapan orang bawahan pangeran intem menyelundup ke istana untuk menculik tuan puteri Tek Wai, Inereka melakukan perbuatan tolol, mengira bahwa Hang Xiang menyandera tuan puteri demi keuntungan sendiri, padahal mana mungkin Hang Xiang bertindak sekeji itu? Di antara delapan orang itu, tujuh orang dihukum mati karena bersikap amat tidak sopan. Khusus Ui Bok tidak dibunuh, karena ia menyadari kesalahannya. Ketika Tunggu dulu tukas Liu Kai Hong Keledai saja punya otak, apalagi Liu Kai Hong, biarpun otaknya kecil dan jarang dipakai. Saudara Ni, kalau Ui Bok tidak dihukum mati, kenapa jumlah batok kepala di atas tembok pak hia dulu pas delapan butir? Keledai bertanya, kancil menjawab, harap saudara Liu ingat, saat itu hubungan Hang Xiang dengan pangeran intem sedang panas-panasnya. Hang Xiang tidak mau menunjukkan kelemahan, maka ia mencari seorang pesakitan yang berwajah mirip Ui Bok untuk dipenggal kepalanya. Liu Kai Hong mengangguk-angguk. Jadi sekarang Ui Bok sudah bebas? Ya, ketika pangeran intem tahu Ui Bok masih hidup, dia minta agar kakandanya membebaskannya, dan dikabulkan oleh Hang Xiang demi hubungan balik kekeluargaan. Lalu sekarang pangeran intem sengaja menyuruh Ui Bok kemari membawa pesan-pesannya, agar seluruh perkemahan ini miihat ketulusan Hang Xiang. Untuk menunjukkan bahwa kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang tulus, tanpa ada salah satu pihak yang ditekan oleh pihak yang lain. Ni Keng Giau tiba-tiba mengatupkan mulutnya rapat-rapat, karena sadar telah berbicara terlalu banyak. Sedangkan anggukan-anggukan kepala Liu Kai Hong benar-benar mirip keledai. Kalau otaknya jalan sedikit saja, tentu akan timbul kecurigaan, kenapa Ni Keng Giau tahu begitu banyak? Namun saat itu otaknya sedang memikirkan bagaimana caranya mengatur Provinsi Siam Say atau Oupak, seandainya Kelak sudah jadi gubernur di sana. Saat itulah Ui Bok muncul, dan langsung berpelukan dengan Liu Kai Hong. Aku kira kepalamu sudah ditancapkan di ujung tombak beberapa hari yang lalu, kata Liu Kai Hong sambil menepuk-nepuk bahurkannya itu. Berkat pembelaan pangeran inti dan kemurahan hati Hang Siang, aku masih hidup sampai saat ini, sahut Ui Bok. Jawabannya tepat betul dengan naskah cerita yang sudah dihapalnya sejak kemarin, dan ia tidak boleh keliru mengucapkannya. Cerita karangan Ni Keng Giau. Untunglah kalau begitu. Bagaimana keadaan pangeran inti dan teman-teman lainnya di pahaya? Aku tidak melihat bagaimana mereka berunding, sebab ketika itu aku masih dalam penjara. Tapi tiba-tiba aku dibebaskan, diberi pakaian yang pantas, dan dibawa menghadap pangeran inti yang sedang duduk dalam perjamuan bersama Hang Siang dan kerabat istana lainnya. Pangeran inti duduk satu meja. Dengan Hang Siang, tanpa ada bekas permusuhan sama sekali. Kemudian aku dengar bahwa perdamaian sudah berhasil dicapai. Pangeran inti bersedia mengakui dan menghormati kakandanya sebagai kaisar, sedangkan kakandanya amat menyayangi adiknya, sehingga pangeran inti akan tetap menduduki jabatannya sekarang sebagai Panglima Angkatan Perang. Pertumpahan darah sudah terhindari. Aku sendiri menyesali tindakanku yang gegabah tempoh hari, karena terbujuk oleh Aoye U Beng dan U Ti Ho I Pah, untung Hang Siang Maha Bijaksana sehingga mengampuni aku. Nikeng Giau diam saja tanpa mencampuri pembicaraan Liu Khai Hang dan U I Bok. Namun dia sebagai sutradara di belakang layar diam-diam merasa puas melihat U Bok dapat memainkan peranannya dengan baik. Kini Liu Khai Hang benar-benar percaya. Mana mungkin U I Bok membohongi aku pikirnya. Bukankah dulu U I Bok malah tergolong bawahan inti yang paling getol? Menganjurkan agar menggempur pahia? Bahkan dengan nekat telah mengikuti Aoye U Beng dan lain-lainnya untuk menyelundup ke istana? Nah, ku ucapkan selamat datang kembali di perkemahan ini, saudara U I, kata Liu Khai Hang kemudian. Sekarang, katakan bagaimanakah perintah pangeran inti untukku? Pesannya agak berat untuk dilaksanakan, sahut U I Bok lancar. Bukan karena pangeran meragukan kesetiaan kita, namun justru karena pangeran tahu bahwa kita terlalu setia kepadanya. Dalam hatinya U I Bok agak malu juga mengucapkan kita terlalu setia itu namun wajahnya nampak biasa-biasa saja, sebab sudah terbiasa ketika latihan sandiwara. Sedangkan Liu Khai Hang membusungkan dada dan menjawab dengan bersemangat, berat bagaimana? Kalau perintah pangeran kita harus terjun ke samudera api atau mendaki gunung golok, kita tetap akan melaksanakannya. Tanda seru. Jawab U I Bok. Menurut pangeran, perdamaian yang telah terwujud haruslah dilaksanakan dalam wujud nyata oleh masing-masing pihak. Pangeran minta pasukan dibubarkan. Setiap prajurit akan dikembalikan ke pasukan asalnya masing-masing, seperti sebelum mereka berangkat ke Jinghai. Memang angkatan perang pangeran inti adalah hasil penggabungan beberapa kesatuan, ditambah pasukan dari beberapa daerah. Setelah perang selesai, pasukan dipecah-pecah untuk dikembalikan ke tempat asal masing-masing, itu hal wajar. Namun Liu Khai Hang tak urung ragu-ragu juga mendengar pesan pangeran inti itu. Nikeng Giau sendiri pura-pura terkejut, benarkah pesan pangeran inti seperti itu? Kalau benar demikian, alangkah lu haur jiwanya? Seolah-olah menjawab Nikeng Giau, namun sebenarnya Uibok sedang berusaha meyakinkan Liu Khai Hang, benar begitu. Biarpun pasukan dibubarkan, toh kedudukan. Pangeran inti sebagai panglima tertinggi tidak terusik seujung rambut pun. Kekekuasaan militer tetap ada di tangannya, apakah dikira dengan pembubaran ini lalu kedudukannya akan menjadi lemah? Tidak. Kini Seng Sutradara terjun pula sebagai pemain. Sambil mengangguk-angguk, Nikeng Giau berkata, eh, benar juga. Bahkan kabarnya Hang Siang sendiri akan lebih mengukuhkan kedudukan adindanya itu. Dan disambung sendiri di dalam hati, yang dimaksud adindanya bukanlah ente, melainkan adik seperguruannya, ya aku ini orangnya. Akhirnya Liu Khai Hang percaya lebih baik cepat-cepat percaya lalu cepat-cepat pula menjadi gubernur, tidak ada Yunanya bertele TIE. Hari itu juga, perkemahan dibongkar. Pasukan-pasukan dipimpin oleh panglima masing-masing segera berangkat ke tempat asal masing-masing, setelah saling mengucapkan selamat berpisah dengan rekan seperjuangan selama perang di Jinghai. Dalam waktu Seng Kat, sunyilah perkemahan itu. Tak ada lagi hiruk-pikuk para para jurid, ringkik kuda, bendera yang berkibar-kibar, senjata yang berkilat-kilat. Kini tinggal bekas-bekasnya saja. Tinggal Ni Keng Giau, Ulbok dan sepuluh pengawalnya berdiri di atas sebuah bukit. Ni Keng Gelau tersenyum menatap pasukan terakhir yang menghilang di balik lekuk bum desana. Bendera yang melambai nampak kian keci dan ahlannya lenyap tak terlihat. Hanya di bu kuning tipis yang mengepul namun itu pun kemudian buyar, senasib dengan buyarnya kekuatan pendukung pangeran inti. Pandangan Seng pemenang beralih ke kota Pak Hia di kejauhan, yang bentengnya nampak seperti gerigi kecil-kecil dan menggumam sendirlan, memampus kau, inti. Kau patut meratapi nasibumu karena punya bawahan setolong Liu Kai Hong, dan... Ui Bok menyambung dibarengi senyum penjilatnya, M, dan merupakan keberuntungan besar buat Hong Xiang yang mempunyai jenderal sepandai kau, Nigo An Suwe. Sebenarnya masih banyak sanjung puji yang mirip sajak, tapi ni kenggu au memotongnya dengan suara dingin. Sebenarnya bukan begitu kelanjutan kalimatku tadi, Ui Bok. Lalu bagaimana? Koma dan punya bawahan lainnya yang sepengecut dan sehianat Ui Bok. Muka Ui Bok kontan pucat, kakinya tak mampu melangkah ketika ni kenggiau dan pengawal-pengawalnya meninggalkan bukit itu. Ui Bok memang cuma alat, kalau sudah tak terpakai maka alat itu pun tak digubris lagi. Pak Kiong Leong sudah berjalan secepatnya menuju lapangan Tian Bun, namun toh terlambat juga. Lapangan itu masih dijaga ketat oleh banyak prajurit, terutama yang ke arah istana, tapi upacara sembah yang sudah pubar. Beberapa pekerja nampak sedang membersihkan kembali lapangan itu. Persengketaan antara Kaisar Yong Cheng dan Pangeran Intai memang sudah beres. Namun benarkah beresnya seperti semanis yang dikatakan oleh ni kenggiau kepada Liu Hai Hong? Di mana kedua pihak sepakat berdamai dengan lapang dada? Pak Kiong Leong meringkus seorang prajurit yang sedang berjaga, menyeretnya ke tempat sepi dan memaksanya mengatakan apa yang telah terjadi. Ketika prajurit itu mengenal Pak Kiong Leong, maka ia pun bercerita dengan lancar. Kiranya, upacara penghormatan arwah berlangsung lancar, acara demi acara, biarpun nampak janggal sebab yang memimpin penghormatan itu ada dua orang, padahal seharusnya cukup Kaisar sendiri saja. Pangeran Intai tidak mau mengalah berbaris di belakang, ia senanantiasa berdiri sejajar dengan Kaisar. Baru saja upacara selesai, dari dalam istana muncullah seorang taikam, Sida-Sida, yang dengan suara gugup dan keras mengabarkan kepada Kaisar bahwa Ibu Suri Tek Wai mendadak kambuh penyakitnya dan keadaannya pun gawat. Para kerabat istana. Pak Kiong Leong meringkus seorang prajurit yang sedang berjaga, menyeretnya ke tempat sepi dan memaksanya mengatakan apa yang telah terjadi. Bergegas meninggalkan Tian Anbun kembali ke istana, termasuk Kaisar Yong Cheng sendiri. Pangeran Intai ikut mendengar dan ikut gelalisah pula. Luka bahwa dirinya masih dalam kedudukan bermusuhan dengan Kaisar, dia pun ikut-ikutan masuk ke istana untuk menengok ibundanya. Para pengawalnya tentu saja kebuakan melihat tindakan Intai itu, terutama tentang keselamatan junjungan mereka, ma dengan semangat berani mati, para pengawal Intai ikut menerobos masuk pula. Anehnya para prajurit istana tiada yang merintangi mereka masuk. Namun begitu berada di bagian daam istana yang tertutup, naluri perang pangeran Intai segera memperingatkan bahwa berita tentang sakitnya Ibu Suri itu agaknya hanyalah humpan untuk menjebak dirinya dan pengikut-pengikutnya. Apalagi ketika melihat sejumlah besar lama, jagoan jubah ungu dan pengikut-pengikut Kaisar lainnya tiba-tiba menutup semua lorong dan pintu, lalu menyerang pengikut-pengikut Intai. Pertempuran sengit terjadi. 200 pengikut pangeran Intai melawan habis-habisan, tapi tak sempat melepaskan roket asap merah, sebab mereka terkurung di tempat tertutup. Dengan melalui pengorbanan tidak sedikit pula di pihak Kaisar Yongcheng, anak buah pangeran Intai pun ditumpas habis roket asap merah itu pun dirampas dan dirusak sehingga tak bisa digunakan lagi memerintahkan pasukan pangeran Intai yang bersiaga penuh di sekitar Pak Hya bersamaan saatnya dengan ketika Ni Keng Giau berhasil memujuk Liok Hai Hang untuk membubarkan pasukan. Pangeran Intai terlambat menyadar kekeliruan langkahnya. Ketika ia hendak melawan, tahu-tahu Kaisar Yongcheng sudah ada di dekatnya dan mencengkeram urat jing inghiat di lengannya, sehingga separuh tubuhnya serasa lumpuh. Dalam hal ilmu silat, Kaisar Yongcheng adalah murid siau limpai yang tangguh, masa mudanya pernah dihabiskan dengan menempuh gelombang. Dunia persilatan dengan nama sama Ransili Ongchu, dan bersahabat rat dengan pendekar-pendekar Keng Lem sekali berekam Hangti dan Petai Kuan. Maka tidak heran kalau pangeran Intai langsung tidak berkutik di bawah cengkeramannya. Adinda, marilah kuantarkan kau menengok ibunda, yang Ceng menyeringai sambil memperkuat cengkeramannya. Di meter rakyat dan ibunda kita, kita akan nampak rukun kalau bergan dengan tangan seperti ini. Tanpa daya pangeran Intai diseret oleh kakandanya dan menjadi tawanannya, sementara anak buahnya tak ketinggalan yang hidup seorang pun. Gugur semua. Wajah Pak Kiong Leong merah padam dan giginya gemeretak keras mendengar penuturan prajurit itu. Prajurit yang bercerita itu pun diam-diam menjadi takut, jangan-jangan karena marahnya maka Pak Kiong Leong akan menghantam remuk kepalanya dulu, ketika masih sebagai Panglimahui Leongkung, memang Pak Kiong. Leong bersikap ramah kepada prajurit yang pangkatnya paling rendah sekalipun, tapi di saat kemarahan dan kekecewaan menyelimuti hatinya, siapa tahu menjadi buas. Kemana pangeran Intai di baunatanya Pak Kiong Leong? Ke istana Longgoat Kiong, bersama Tuan Putri Tek Huai, tidak dipenjara jadi satu dengan pangeran Ingi dan Intong. Prajurit itu berusaha menjawab sebanyak mungkin untuk menyenangkan hati Pak Kiong Leong dan mengamankan nyawanya sendiri tidak, Goan SWE. Menurut beberapa teman yang mengetahui, pangeran Intai akan tetap memakai semua kebangsawanannya dan menempati kediamannya yang dulu, hanya gelar-gelar kemiliterannya lah yang dicopoti semua. Sedang pengawal-pengawalnya adalah orang-orang yang diunjuk sendiri oleh Seribak Indah. Pak Kiong Leong dapat memahami tindakan Kaisar Yong Cheng. Pangeran Intai masih punya pengaruh, karena itu ia tidak dibunuh supaya pengikut-pengikutnya tidak mengamuk, ia hanya dijadikan semacam boneka kencana yang ditempatkan di sangka remas pula. Mentereng tapi terkekang, lama-kelamaan akan dilupakan orang. Karenanya Pak Kiong Leong menganggap untuk sementara waktu keselamatan nyawa pangeran itu tidak terancam. Kini Pak Kiong Leong mulai memikirkan hendak bertindak bagai inana. Dekat menyerbu Lenggoat Kiong untuk membebaskan pangeran Intela menggeingkan kepala merasa percuma, ia tidak yakin mampu menembus penjagaan di Lenggoat Kiong saat itulah sebagai prajurit tua berpikiran matang takkan bertindak sebodoh itu. Setelah melepaskan prajurit tawanannya, hati-hati sekali Pak Kiong Leong menyelundup keluar Pak Hia, menghindari pertemuan dengan pengikut-pengikut Kaisar Yong Cheng yang tengah berkeliaran di jalan karena mabuk kemenangan. Setibanya di luar kota, Pak Kiong Leong langsung menuju ke perkemahan pasukan pangeran Inti. Waktu itu matahari baru saja tenggelam di ufuk barat dan suasana sudah agak gelap. Dan Pak Kiong Leong merasa heran melihat suasana di arah perkemahan sepi-sepi saja, tidak ada cahaya api, tidak ada suara apapun kecuali angin yang berdesir dan rumput gemerisik. Pak Kiong Leong memacu langkahnya, dan terkesiap melihat di tempat itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Satu prajurit pun tidak nampak batang hidungnya. Jenderal Leong Jenderal Leong Pak Kiong Leong berlari-lari kian kemari sambil berteriak-teriak, jarang sekali seumur hidupnya dia segugup itu. Tak ada yang menjawab teriakannya. Rasanya cuma ada satu jawaban untuk itu. Kaisar Yong Cheng telah menang. Menang mutlak. Dengan keringat dingin bercucuran, Pak Kiong Leong menjatuhkan diri di rumputan. Matanya sayu menatap kota Pak Hia di kejauhan, membayangkan kota itu seperti sebuah kapal yang pelan-pelan tengah tenggelam ke dasar lautan sejarah, karena dikemudikan seorang nahkoda pemabuk darah macam Kaisar Yong Cheng, didampingi orang-orang macam Leong Ketoh serta ni kenggiau. Semalam suntuk Pak Kiong Leong duduk memeluk lutut, tidak peduli nyamuk dan serangga yang menggigiti tubuhnya, atau wambun malam yang membasai tubuhnya laduduk dengan masgulnya sampai cahaya fajar nampak di seberang kota Pak Hia. Cahaya fajar adalah cahaya semangat yang seakan menghidupkan kembali patung berambut putih dan berwajah keriput itu. Usianya sudah dekat liang kubur, namun selama masih tersisa satu tarikan napas saja dalam hidupnya, ia masih akan tetap berusaha menyelamatkan kekaisaran lah manusia biasa yang tidak kebal dari rasa duka dan kecewa, namun setiap kali pula semangat Nefa bangkit menegarkan langkah-langkah hidupnya. Demikian pula kali ini, lah bangkit dari duduknya dan menanam tekat baru dalam jiwanya. Baik, kami kalah kali ini. Tetapi perjuangan akan kami mulai satu agi, kalau perlu dari titik awal sama sekali. Kekaisaran harus bebas dari tangan tirani macam Yong Cheng dan begundal-begundalnya. Tanda petik. Lah melangkah ke barat, membelakangi cahaya fajar timur. Tujuannya adalah puncak Tiau Im Hong, jauh di Provinsi Secuhan sana, markas sekelompok pejuang yang disebut HWL Yongpang, Serikat Naga Api. Pejuang yang tidak memperjuangkan dinasti tertentu atau suku bangsa tertentu, namun hanya memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Di sana, Pak Kiong Leong berharap titik awal perjuangannya bisa dimulai. Ketua HWL Yongpang yang bernama Tonglar HOU bukan saja sahabat Pak Kiong Leoru tapi juga besannya. Tetapi lebih dari itu, Ponglem HOU dan orang-orang HWL Yongpang tentu takkan membiarkan sosok-sosok lalim mengangkangi tahta. Seperti leluhur mereka dulu juga tidak. Membiarkan kebobrokan pemerintahan dinasti Beng jaman Kaisar Chong Cheng duduk nyaman di singgah sananya. Begitu menemui tempat penjualan kuda yang pertama, Pak Kiong Leong langsung membeli seekor kuda untuk ditunggangi dalam perjalanan ke Tiau Im Hong. Dalam usia mendekati 70 tahun, Pak Kiong Leong tetap bertubuh tegap kekar karena latihan silatnya yang rajin tak terputus-putus. Berhari-hari ia menempuh perjalanan berkuda tanpa kelelahan. Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah kota kecil di perbatasan Provinsi Oulam dan Secuan. Tempat itu sebenarnya kurang cocok disebut kota, sebab hanya ada satu jalan besar membelah di tengah-tengahnya, tidak ada tembok kota yang mengelilinginya, hanya ada gapura-gapura di ujung-ujung jalan. Namun ramai sekali dengan orang berjualan di pinggir jalan, baik dalam warung-warung atau sekedar menggelar dagangan di tepi jalan. Pak Kiong Leong tak dapat menjalankan kudanya cepat-cepat karena khawatir menabrak orang lewat. Ketika matanya melihat sebuah kedai minuman, timbulah selera minumnya lah melompat turun dari kudanya, menambatkan dipatok di depan warung, dan melangkah masuk ke kedai. Kepada pelayan yang menyambutnya, Pak Kiong Leong minta disediakan sepiring makanan kecil, sepoci teh, dan juga rumput segar buat kudanya. Beberapa saat kemudian, tengah Pak Kiong Leong menghirup tehnya dengan nyaman sambil membelakangi jendela kedai, tiba-tiba beberapa pengunjung warung menatap ke arah belakangnya dengan pandangan kaget, ada pula yang berteriak kaget. Sebuah benda berbentuk kantong kulit besar melayang cepat dari luar jendela, dan langsung hendak menungkrut ke batok kepala Pak Kiong Leong. Itulah senjata kaum Hiat Ticu, setitik darah, barisan Al Gojo Kaisar Yong Cheng. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Pak Kiong Leong menghindar ke samping. Akibatnya, kantong kulit Hiat Ticu itu terus meluncur ke dalam warung dan menungkrut salah satu pengunjung warung. Pisau-pisau dalam kantong kulit segera bergerak menjepit leher korbannya hingga putus. Ketika rantai kantong kulit itu ditarik kembali, batok kepala korbannya sudah terbawa dalam kantong. Sedang tubuh korbannya menggelapar sejenak dalam warung sebelum terdiam selama-lamanya. Seisi warung jadi panik. Seorang pengunjung tua berjantung lemah, karena kagetnya oleh peristiwa ngeri di depan hidungnya, langsung jatuh dan mati saat itu juga. Pak Kiong Leong amat menyesal melihat jatuhnya korban-korban tak berdosa itu, sedang ia sadar yang diincar oleh pembunuh itu sebenarnya adalah dirinya. Maka kemarahannya berkobar seketika, bercampur aduk dengan kekecewaan yang belum tersalur sejak pangeran intai terperangkap secara konyol di Pak Hia. Lah melompat keluar, dan melihasi pelepas siat Ticu berderi di atas genteng rumah DL seberang warung, ketika orang itu menarik kembali rantai kantong kulitnya dan melihat bahwa yang berhasil di petiknya bukan batok kepala Pak Kiong Leong, ia nampai kecewa sekali. Sementara Pak Kiong Leong yang marah telah menyambar sepotong kayu pikulan dari penjual buah-buahan di tepi jalan, dan dilemparkannya seperti melempar lembing, dengan segenap kekuatannya. Kayak pikulan berdesing menyambar leher Hia Ticu di atas genteng, dan si Al-Kojo yang gemar memenggal leher itu kini lehernya sendiri yang terpenggal. Kepalanya terpental kebalik buungan atap, sementara tubuhnya menggelantung jatuh ke jalan raya. Suasana di jalan raya menjadi panik tak keruan. Perempuan-perempuan menjerit-jerit, para pedagang membawa lari dagangan mereka, dan tidak sedikit orang jatuh terinjak-injak. Kepanikan menghebat ketika kantong kulit kaum Hia Ticu muncul dan melayang. Layang di atas orang-orang itu, Pak Kiong Leong menghitungnya ada lima, namun ia yakin Kaisar Yong Cheng tentu mengirimkan jumlah yang lebih menyakinkan untuk membantainya. Orang-orang yang lari simpang silur itu membuat para Hia Ticu sulit menemukan sasaran mereka, Pak Kiong Leong. Mereka juga marah karena terbunuhnya seorang teman mereka, sehingga mereka pun mulai membunuh membabi buta. Seorang pedagang yang tengah membenahi dagangannya, tanpa ampun kehilangan kepalanya tersambar kantong kulit maut itu, Hia Ticu lainnya menyambar kepala seorang perempuan yang tengah berlari-lari menuntun anaknya, sehingga tubuh perempuan yang tak berkepala lagi itu pun roboh terinjak-injak orang banyak, sementara anaknya menjerit-jerit tak ada yang mempedulikan. Sebenarnya lebih aman bagi Pak Kiong Leong kalau tempat bersembunyi, berperisai orang banyak, namun darah jenderal tua itu menderdih melat jatuhnya korban-korban tak bersalah. Seperti seekor Raja Wali Perkasa, ia melesat naik ke atas genteng sambil berseru menggeledek, Pak Kiong Leong di sini. Hentikan kebiadaban kalian atas orang-orang tak bersalah. Di atas atap-atap rumah yang berpencaran, belasan lelaki berpakaian hitam ringkas dan muka berkedok hitam, sudah siap menanti munculnya Pak Kiong Leong. Mereka lah algojo-alkojo Hiat Ticu yang ditugaskan membereskan Pak Kiong Leong, jumlahnya di 18 orang, cukup berat untuk dihadapi sendiri. Begitu Pak Kiong Leong muncul, kantong-kantong kulit yang dikendalikan rantai tipis itu pun berterbangan, seolah berebutan mana yang akan lebih dulu mengambil batok kepala si jenderal tua itu. Ketika Hiat Ticu pertama mengincar kepalanya, Pak Kiong Leong berguling di atas genteng. Namun si alkojo kali ini lebih lihai memainkan kantong mautnya daripada yang pernah menyatroni rumah Pak Kiong Leong dulu. Kantong kulitnya seperti benda hidup, depet melayang rendah dan terus mengejar ke kepala Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong lalu melompat bangun dengan gerak lehai tahteng, ikan gabus melejit, dan sekaligus berhasil menginjak rantai tipis pengendali kantong kulit musuh, sia-sia pemiliknya mencoba menariknya. Tetapi dua kantong kulit lainnya menyambar datang, sehingga Pak Kiong Leong harus melepaskan injakannya untuk melompat menghindar. Untuk sementara Pak Kiong Leong sibuk menghindari saja, tanpa berpeluang membalas menyerang, sebab musuh ada di segala penjuru. Al-Kojo-Al-Kojo itu dengan asik memainkan kantong-kantong terbang mereka seperti anak-anak bermain layang-layang, mengandalkan rantai pengendali yang cukup panjang, mereka aman dari jangkauan tangan atau kaki Pak Kiong Leong yang mematikan untuk sementara Pak Kiong Leong tak sanggup menjebol kerjasama yang rapi daripada hiap ticu terlatih itu. Perkelahian unik di atas genteng itu kini malah jadi tontonan menarik bagi orang-orang di jalanan. Kasihan orang tua itu, desis seorang penonton. Apakah salahnya sehingga hendak dibunuh orang-orang berbaju hitam yang biadap itu? Kakek itu tentu orang baik hati. Buktinya, ketika kantong-kantong siluman itu menyambar sembarangan orang, si kakek malah sengaja menunjukkan diri di atas genteng agar perhatian para pembunuh itu terpusat kepadanya sajalah rela menempuh bahaya demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Ya, padahal kalau dia mau tetap bersembunyi, tentu dia akan aman. Tetapi kantong-kantong maut itu tentu akan mengganas mencabuti kepala kita. Mungkin kau atau aku saat ini sudah tidak berkepala lagi. Di antara kerumunan orang di bawah itu, memang ada seseorang yang memperhatikan jalannya pertempuran dengan seksa malah seorang lelaki tegap berewokan, pakaiannya dari kulit binatang berbulu, dan diam-diam tengah membatin. Hebat Pak Kiong Goan SWE, dalam usia setua itu masih sanggup bergerak. Tangkas menghadapi lawan tangguh sekian banyak. Tetapi aku harus turun tangan, karena Pak Kiong Goan SWE adalah sahabat Pangcu, ketua. Orang itu segera melepaskan mantelnya sehingga terlihat baju dalamnya yang ringkas membalut tubuhnya yang berotot kekar. Ikat pinggang kulitnya lebarnya sejengkal lebih, tempat menyelipkan kampak-kampak kecil berjumlah belasan buah yang berderet melingkari pinggangnya. Selain kampak-kampak kecilnya, di kiri kanan pinggangnya sepasang kampak besar namun bergagang pendek. Saat itu mernang Pak Kiong Leong sendiri merasa terjepit. Bagaimanapun lihai silatnya, apa gunanya kalau lawan tak bisa didekati? Namun jenderal tua itu pun tidak tahu bahwa para hiat ticu juga hampir kehabisan akal. Biasanya mereka seorang diri saja dengan gampang mencomot kepala korban mereka, tetapi sekali ini mereka berdelapan belas orang sudah mengerahkan tenaga sampai barkeringat. Hasilnya hanya bisa membuat Pak Kiong Leong terkepung tapi belum terluka seujung rambut pun. Ketika itulah sesosok tubuh melompat ke atas genteng pula, biarpun tubuhnya besar namun gerakannya ringan seperti kucing, tidak kaku. Seru orang ini, Pak Kiong Goan SWE, biar aku bantu Goan SWE mempercepat penyelesaian monyet-monyet ini. Lalu dua tangannya meraih ke pinggang dan diayunkan ke depan. Dua kampak kecil melesat ke depan, dua Algo Johyat Ticu yang tak menduga serangan itu terjungkal roboh. Yang satu kena punggungnya, yang lain tengkupnya. Barisan Algo Johyat Ticu jadi kacau dengan munculnya musuh baru itu, perhatlan jadi terpecah, tidak lagi terpusat kepada Pak Kiong Leong melulu. Kesempatan itu digunakan oleh Pak Kiong Leong untuk membungkuk dan mengambil dua lembar genting yang diluncurkan ke arah dua Hiat Ticu yang agak lengah. Dua Hiat Ticu menjerit dan menggelundung ke bawah genteng. Yang seorang kemasukan. Perutnya, yang lainnya kena di antara dua matanya. Belar pun yang mengenai mereka hanya genting namun rasanya seperti pisau tajam atau batu gunung sebesar kambing bunting yang jidatnya kena itu memang kepalanya tidak sampai pecah, tetapi bagian dalam kepalanya telah terguncang jungkir balik sehingga tak bisa dilarapkan hidup lebih lama lagi. Terima kasih, Jitong Chu, kepala Reguji serupa Kiong Leong kepada orang berbaju kulit binatang itu. Sementara kawanan Hiat Ticu menjadi marah bukan main karena barisan mereka menjadi berantakan. Mereka segera membagi diri dengan sisa jumlah yang tinggal 14 orang itu. Deiapan orang tetap mengerubuti Pak Kiong Leong, enam orang menghadapi musuh baru yang dipanggil Jitong Chu oleh Pak Kiong Leong tadi. Musuh baru itu bernama Jihon Lim anggota Hwei Ong Pang yang berkedudukan sebagai Angki Tong Chu, Tong Chu Bendera Merah, satu dari kelompok-kelompok dalam Hwei Ong Pang. Julukannya adalah Wipo Sin, malaikat kampak terbang, baik kedudukannya sebagai Tong Chu maupun ilmu silatnya adalah warisan dari ayahnya Amarhum yang bernama Jitiat dan berjulukan Siang Polaisan, sepasang kampak pendobrak gunung. Jihon Lim sadar, begitu enam Angko Johyat Ticu sempat menyusun kepungan, maka kedudukannya akan sulit seperti Pak Kiong Leong tadi. Maka ia tidak membiarkan musuh menyusun diri. Ketika sebuah kantong kulit hendak menyergap kepalanya, ia lemparkan dua kampaknya sekaligus, ke tengah-tengah kantong kulit itu dan ke dada pemegangnya. Angko Johyat Ticu yang diarahnya itu cukup lihai. Kakinya melakukan gerak pelian K, teratai terhembus angin, dengan gerak menyapu melengkun ke atas, kampak kecil Jihon Lim yang luncur ke dadanya dapat disepak pergi. Tetapi kantong kulitnya rusak dan tak bisa digunakan lagi karena kena sambitan kampak Jihon Lim yang satu lagi. Dengan gemas Syiat Ticu itu membuang senjatanya, lalu melolos senjata dari pinggangnya yang berujud Jip Ciat Kun, Ruyung Tujuruas, yang langsung diputarnya kencang-kencang, menunjukkan lihainya orang ini. Melihat senjata itu, Jihon Lim tertawa mengejek, ha, kiranya palian HOU dari Butong Pai sekarang sudah menjadi anjing pemburunya si Kaisar Lalim. Dan kau berteman dengan komplotan pemberontak palian HOU balas memaki Jihon Lim. Sementara itu kantong-kantong kulit pemangkas kepala lainnya telah bergantian menyambar Jihon Lim, tetapi Tong Chu HWL Yong Pang itu tidak mau terkepung. Dengan lincah ia terus bergerak, sambil menggunakan setiap peluang untuk membalas dengan lemparan kampak-kampak kecilnya, kadang-kadang menyerang orangnya dan kadang-kadang menyerang kantong kulitnya. Satu persatu kantong-kantong itu runtuh dan rusak, sampai habis, sehingga para hiat Ticu kini harus menggunakan senjata andalan dari perguruan masing-masing. Jihon Lim dengan kampak-kampak keplunya, Pak Kiong Leong dengan genting-genting rumah yang dicopotinya satu persatu, sehingga kantong-kantong pembunuh itu pun akhirnya habis pula. Kini pertempuran di atas atap melulu mengandalkan iimu silat, sehingga nampaklah kegarangan Pak Kiong Leong, meskipun hanya bertangan kosong menghadapi delapan jagoan tangguh bersenjata. Sepasang tangan Pak Kiong Leong mendadak nampak berubah menjadi berpuluh-puluh pasang tangan yang menggempur dengan hebatnya, ia seperti sebuah prahara yang menggulung kedelapan lawannya. Kedelapan pembunuh kiriman Kaisar Yong Cheng itu semakin bingung dan putus asa menghadapi lawan begitu perkasa. Mereka seperti menghadapi segumpal asap yang tak bisa dikenai dengan senjata mereka. Kalau Pak Kiong Leong sudah mulai merintis ke arah kemenangan, sebaliknya Jihon Lim yang menghadapi enam lawannya sudah mulai kewayahan. Sepasang kampaknya hanya dapat digunakan untuk bertahan, semua musuhnya tangguh terutama murid Butong Pai yang bersenjata Jihiat Kun yang pipih dan tajam itu. Ketika suatu kesempatan Jihon Lim terbuka pertahannya, Pak Lian Hao melecutkan ruyungnya dari samping ke arah leher Jihon Lim. Jihon Lim menunduk mengelakan, kampaknya terlalu pendek untuk dapat membalas serangan tanpa melompat maju, dan saat itu seorang musuh lain Veng berseni atas M. Chiat Kun, ruyung tiga ruas, menyergap dari belakang ke arah sambungan tututnya. Jihon Lim dapat mengelak lagi tetapi Pak UANHOU sudah mengubah gerak senjatanya dari atas ke bawah. Biarpun Jihon Lim berusaha mengelak dengan mencondongkan tubuh ke belakang namun upayanya kurang sempurna, ujung tajam ruyung Pak Lian Hao menggores panjang dari pundak sampai paha Jihon Lim. Pak Lian Hao tertawa dingin dan memberi semangat leman-temannya. Mari secepatnya kita bereskan kunyuk HWL Yong Pang ini, supaya dapat segera membantu teman-teman lain menyembelih. Pak Kiong Leong. Teman-temannya semakin bersemangat dan mempergencar serangan. Jihon Lim semakin repot bertahan, tetapi tetap juga mendapat beberapa luka. Pada saat itulah Pak Kiong Leong justru berhasil mengurangi musuh, dua orang sekaligus. Seorang Algo Johyat Tichu tertendang rusuknya sehingga tulang-tulangnya remuk, tubuhnya mencelat ke bawah genteng dalam keadaan mampus. Seorang lagi kena tebasan telapak tangan ditengkuknya sampai lehernya tertekuk ke depan. Rupanya Pak Kiong Leong melihat kesulitan yang dialami Jihon Lim, dan bermaksud secepatnya merampungkan lawan-lawannya supaya bisa segera menolong Angki Tong Chu HWL Yong Pang itu. Meik sambil menggeram hebat, Pak Kiong Leong mulai mengeluarkan HWL Yong Sinkeng. Langsung tingkat 7. Lawan iawannya dengan kaget berlompatan menjauhinya, sebab udara di sekitar tubuh Pak Kiong Leong menjadi amat panas, di luar daya tahan tubuh manusia biasa. Namun Pak Kiong Leong melompat menyergap lawan yang terdekat bagaikan seekor naga terbang. Orang yang diserang bersenjata sepasang kengpit, pena baja, senjata yang dirancang khusus menyerang urat darahlah bekas bandit dihodak yang kepandainya cukup tanggi, tetapi menghadapi kemarahan Pak Kiong Leong maka pertahannya tidak lebih dari pagar kayu rapuh yang sia-sia menahan longsoran sebuah bukit. Sepasang kengpit yang disilangkannya telah terpental kena sabut tantankan Pak Kiong Leong, kemudian tangan Pak Kiong Leong lainnya dengan jari-jari lurus menghunjam ke ulu hatinya. Tubuh orang itu pun ambruk dengan kulit hangus layu bahkan tak sempat mengeluh sedikitpun. Sepasang kengpit yang disilangkannya telah terpental kena sabut tantangan Pak Kiong Leong. Kengerian melingkup hati para Al-Gojo kiriman Kaisar Yong Cheng itu, karena merasa ngerinya berada di ambang maut. Biasanya merekalah yang tertawa-tawa mempermainkan korban-korban mereka yang meratap ketakutan. Biarpun demikian, mereka tetap tidak berani lari dari gelanggang sebelum ada perintah. Pemimpin Regu Al-Gojo itu adalah seorang mancu bernama Hap Tzu yang amat fanatik kepada Kaisar Yong Cheng. Biarpun melihat anak buahnya tertumpas satu demi satu, ia belum juga mengeluarkan aba-aba untuk mundur. Senjatanya ialah sebatang tombak bermata dua yang dimainkannya dengan tangkas sekalilah masih mengharap sebuah kemenangan, yaitu kalau Ji Han Lim berhasil dibereskan dulu maka semua tenaga bisa dikerahkan untuk menundukan Pak Kiong Leong, sebab kelihatannya Ji Han Lim hampir dapat diselesaikan. Keadaan Ji Han Lim memang gawat. Tubuhnya sudah penuh luka yang kalau dibiarkan saja akan menghabiskan darah. Tetapi ia gigih sekali, ia mengamuk sambil sikap bertahan amat ketat sehingga musuh-musuhnya menjadi gemas sekali. Teriak palian H.O.U sengit, katanya kau jagoan H.W.I. Ong Pang, kenapa berkelahi seperti perempuan macam itu? Ayo, balaslah menyerang. Sambil menangkis sebatang golok yang menyambar lehernya, Ji Han Lim menjawab, Aku hanya menyesuaikan diri, sebab lawan-lawanku pun berkelahi seperti perempuan-perempuan yang main keroyokan. Lah menutup kalimatnya dengan sebuah dasisan pedih, karena ujung sebatang pedang musuh menggores lengannya. Namun sementara itu dua orang lagi berhasil dibereskan oleh Pak Kiong Leong. Kini jenderal tua itu tinggal menghadapi tiga orang lawan yang perlawanannya semakin kocar-kacir karena semangat tempur sudah mulai merosot. Saat itulah Ji Han Lim mendadak melompat keluar dari kepungan lawan-lawannya, Kampak. Di tangan kanan dipindahkan sekalian ke tangan kiri. Semula lawan-lawannya mengira jagoan H.W.I. Ong Pang itu hendak menggunakan sisa kampak-kampak kecil yang masih tergantung di pinggangnya, sehingga pahalian H.O.U. dan teman-temannya bersiap-siap menghadapi kampak-kampak kecil yang tadi sudah terbukti kelihayanya. Tetapi Ji Han Lim ternyata tidak melemparkan kampak-kampaknya, melainkan memasukkan dua jari ke mulutnya, lalu terdengarlah ia bersuit melengking. Itu lebih mengejutkan para Hiat Tiju. Mereka ingat bahwa saat itu mereka ada di dekat wilayah Secuan, wilayah pengaruh H.W.I. Ong Pang yang sangat kuat. Kalau suitan Ji Han Lim itu bermaksud memanggil teman-temannya sesama H.W.I. Ong Pang, itu artinya kesulitan besar bagi para Hiat Tiju. Satu Pak Kiong Leong dan satu Ji Han Lim sudah membuat mereka repot, bagaimana kalau muncul lagi seorang jagoan yang setingkat dengan Ji Han Lim, atau bahkan ketua H.W.I. Ong Pang sendiri, Tong Lam H.U, yang kepandainya setara dengan Pak Kiong Leong. Betapapun fanatiknya H.U kepada Kaisar Yong Cheng, dia sadar tugasnya untuk membunuh Pak Kiong Leong telah gagal kali itu, kalau diteruskan secara dekat malah akan menghancurkan pihaknya sendiri. Maka dia pun mengeluarkan aba-aba untuk mundur, lalu kawanan Hiat Tiju itu pun berhamburan lari, meninggalkan teman-teman mereka yang bergeletakan tak bernyawa. Pak Kiong Leong yang masih mendongkol, berteriak dari kejauhan, sampaikan salamku untuk Yang Cheng, keponakanku yang nakal itu. Katakan kepadanya bahwa kelak pamannya ini akan datang kembali ke Pak Hia untuk menjauh kupinya. Hap Tu, Pak Lian H.U dan lain-lainnya tidak menggubris ejekan itu, mereka terus saja lari seperti dikejar setan. Pak Kiong Leong kemudian mengalihkan perhatian kepada Ji Han Lim yang terluka, dilihatnya Tong Chu Hwee Leong Pang itu tengah menaburkan bubuk obat keluka-lukanya sendiri. Bagaimana keadaanmu, saudara Ji tanya Pak Kiong Leong? Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu tadi. Kalau saudara tidak muncul, barangkali yang sampai ke Tio Im Hang hanya arwah Pak Kiong Leong saja. Ji Han Lim menjawab sambil tertawa, jangan sungkan-sungkan, Goan Swee. Kalau Goan Swee sampai berkelahi dengan orang lain, tentunya dengan orang jahat, sebab kami sudah tahu bagaimana watak Goan Swee. Wah, kau pintar membuatku besar kepala. Eh, bagaimana dengan luka-lukamu? Hanya luka-luka kulit yang tidak terbahaya. Yang penting, kita harus segera pergi dari sini. Siapa tahu orang-orang baju hitam tadi akan datang kembali membawa teman-teman yang lebih banyak dan lebih kuat? Tapi bukankah tadi saudara sudah bersuit memanggil bantuan? Buat apa takut eh? Ji Han Lim tersenyum, suitanku tadi hanya gertak sambal, sebab sesungguhnya tak ada orang Hwee Leong Pang di sekitar tempat ini. Dan bangsat-bangsat tadi telah lari terbirik-birik. Hahaha. Mau tak mau Pak Kiong Leong ikut tertawa pula. Keduanya lalu melompat turun dari atas genteng, orang-orang di bawah minggir ketakutan, tetapi Pak Kiong Leong dengan ramah dan sopan memanggil mereka untuk menanyakan di mana rumah orang-orang yang menjadi korban hiat ticu tadi. Lalu Pak Kiong Leong menguraskan tong uangnya sendiri, dititipkan untuk korban-korban tak berdosa tadi sambil menyatakan penyesalannya. Lalu sambil menunggang kuda masing-masing, Pak Kiong Leong beserta Ji Han Lim meninggalkan tempat berdarah itu, menuju markas Hwee Leongpong di Tiau Im Hang yang tinggal sehari perjalanan lagi. Ketika Ji Han Lim menanyakan kenapa Pak Kiong Leong sampai bermusuhan dengan kawanan hiat ticu, Pak Kiong Leong tanpa tedeng aling-aling telah menceritakan semua. Yang terjadi di Pak Hiala sangat mempercayai orang-orang Hwee Leongpong. Orang-orang Hwee Leongpong yang berdiam jauh dari Pak Hia memang terdengar juga berita simpang siur dari ibu kota kerajaan, katanya ada ketegangan politik semenjak wafatnya Kaisar Honghai. Namun beritanya kabur dan tidak jelas. Baru saat itu Ji Han Lim mendengar sejelas-jelasnya dari mulut Pak Kiong Leong, dan merasa di luar dugaan kalau peristiwanya ternyata dermikian hebat. Hwee Leongpong, pasukan naga terbang, sudah diperteli sehingga lenyap kekuatannya, pankeran inti dan angkatan perangnya telah dilumpuhkan, dan Pak Kiong Leong bukan lagi orang terhormat di istana, melainkan seorang buronan yang batok kepalanya sangat diingini oleh Kaisar Yongcheng. Ji Han Lim termangu-mangu mendengarkan cerita itu. Kejamnya Kaisar Yongcheng tergambar dari kejamnya para Hiat Ticu yang sama sekali tidak menghargainya warak Hiat, seperi disaksikan sendiri oleh Ji Han Lim tadi. Agaknya Hwee Leongpong bakal mendapat tugas berat lagi kata Ji Han Lim kemudian dengan semangat bergelora. Selama belasan tahun terakhir ini kami bosan hanya menghadapi kawanan pencoleng kecil atau tukang menyambar jemuran. Sejarah Hwee Leongpong memang tidak sembarangan. Puluhan tahun yang silam, ketika Jong Ong Lee Choo Sing memberontak untuk menumbangkan kebobrokan Kaisar Yongcheng dari dinasti Beng, Hwee Leongpong punya andil membantu kemenangan Jong Ong. Ketika dunia persilatan gempar dan ketakutan karena munculnya gerombolan jahat Hek Eng Po, Benteng Elang Hitam, belasan tahun yang lalu, Hwee Leongpong juga berada di barisan depan untuk menumpas gerombolan itu. Kini mendengar tentang kesewenang-wenangan Kaisar Yongcheng yang membahayakan negara dan rakyat, Ji Han Lim merasa bahwa Hwee Leongpong agaknya akan mendapat pekerjaan rumah lagi. Inilah yang membuat darah Ji Han Lim menggelegak panas. Provinsi Secuhan sering dijuluki gudang beras daratan Cina karena suburnya, julukan yang membanggakan sekaligus juga mencelakakan. Mencelakakan, sebab setiap kali terjadi perang besar maka masing-masing pihak berusaha merebut Secuhan lebih dulu, Untuk menjamin perbekalan dalam perang jangkapan yang. Ketika kerajaan Manchu mulai berkuasa, Wilayah Secuhan dan Hunlem pernah dihadiahkan kepada Bu Sain Kui, Seorang bekas panglima kerajaan Beng yang berjasa kepada Manchu karena memberi kesempatan bala tentara Manchu masuk ke daratan tengah lewat gerbang Sanhaikuan. Namun kemudian Bu Sain Kui berbalik menentang Manchu, Pemberontakannya sempat meluas, Bu Sain Kui sendiri sempat mengangkat diri sebagai kaisar di kota Hingqiu, Tetapi akhirnya tertumpas habis. Pegunungan Busan memenuhi hampir seluruh Secuhan, Terbelah aliran sungai Tiangkeng di tengahnya, Dan di lambung puncak Tiau Im Hong, Salah satu dari dua belas puncak. Pegunungan Busan, Itulah tempat markas HWL Yongpang yang terkenal. Pak Kiong Leong dan Ji Han Lim berjalan santai mendakil Reng Tiau Im Hong sambil menikmati suasana pegunungan. Entah berapa kali Pak Kiong Leong sudah ke tempat itu untuk mengunjungi sahabat sekaligus besannya, Putrinya, menantunya, cucu-cucunya dan kenalan-kenalan baik dari HWL Yongpang lainnya Tapi tiap kali kekagumannya akan kehebatan tempat itu tidak juga berkurang. Seandainya ia tidak sedang banyak urusan politik yang memusinkan kepala, Ingin rasanya ia diam lama di tempat itu untuk mengendapkan hati dan pikirannya. Tak terasa ia bergumam sendiri, Dalam sisa umurku yang semakin sedikit ini, Entah kapan aku diperkenankan menghabiskan tiap tarikan napasku di tempat tenteram damai macam ini. Kami mendengar ucapan itu, Ji Han Lim menyahut, Memang kelihatannya menyenangkan hidup sepi dan tenang seperti dewa-dewa di pertapaannya, Tidak pusing urusan orang lain. Tetapi aku ragu-ragu, Benarkah Goan SWE ingin hidup seperti itu, Atau hanya sekarang Goan SWE sedang menghadapi urusan ruut sehingga berkata seperti tadi? Pak Kiong Leong tersenyum, Betul juga ucapanmu, Saudara Ji. Aku ini memang manusia rewel. Kalau sedang menghadapi banyak urusan, Aku inginkan ke tenteraman. Namun kalau terlalu lama hidup tenteram, Aku pun mulai bosan, Lalu usil mencari-cari urusan. Itulah gejolak jiwa yang hidup oleh gejolak perjuangan, Goan SWE, Mendambakan hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Orang yang bertapa untuk ketenteramannya sendiri, Tidak peduli urusan orang lain, Apa manfaatnya dia hidup di dunia? Memang mungkin ia akan bersih dari noda-noda duniawi tetapi hidupnya tidak bermanfaat sedikitpun bagi sesama. Seperti sebuah cangkul yang hanya disimpan saja, Ia tetap bersih dan baru, Namun tidak berguna, Tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya kalau cangkul itu dipakai di ladang, Ia kena kotoran dan mungkin cepat rusak, Tetapi ia menjadi Berguna, Menghasilkan buah-buah kehidupan yang manies. Jadi menurut saudara ji, Orang-orang yang menyepi itu keliru semuanya. Ada yang benar, Ada yang salah, Yang mana yang benar atau salah? Yang salah ialah yang menyepi mencari ketenteraman diri sendiri, Sepenuhnya bebaskan diri dari dunia. Yang benar ialah yang bersunyi diri untuk mencapai gagasan-gagasan luhur, Sebab lebih mudah mendapat gagasan itu dalam kesunyian daripada di tengah suasana hirup pikuk. Tetapi pikiran luhur yang didapatkan itu hendaknya dibawa kembali ke masyarakat untuk disumbangkan kepada orang banyak, Jangan dijadikan beke rohani buat diri sendiri saja. Berjuta-juta manusia masih haos gagasan-gagasan luhur itu dan banyak yang belum tahu kemana harus mendapatkannya. Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha dan mencapai penerangan suci, Juga tidak bersembunyi saja, Melainkan kembali ke masyarakat untuk menyebarkan ajarannya. Begitu pula rasul-rasul dari negeri Padang Pasir di barat sana, Menyebarkan kebenaran yang mereka yakini sampai kadang-kadang mengorbankan nyawa mereka. Bagus, Saudara Ji. Tapi bagaimana Saudara tahu bahwa aku takkan betah hidup sebagai pertapa seumur hidup? Karena aku tahu watak Goan SW tidak jauh berbeda dengan watak Pangcu, ketua, kami. Tetapi toh ketuamu hidup amat santai di tempat ini, tidak bolahkah aku mengerutuinya? Kenapa Goan SW harus mengerutuinya karena aku sering iri kepadanya? Dipak. Hiya kepalaku hampir pecah memikirkan seribu satu urusan, Sedang ketuamu enak-enak saja hidup di sini. Jihan Lim tiba-tiba tertawa geli, Goan SW, di waktu-waktu senggang aku sering berbicara santai dengan Pangcu, Tahukah Goan SW apa saja yang dikatakan oleh Pangcu apa? Pangcu juga sering mengerutui Goan SW, Juga karena irilah berkata Goan SW sungguh. Beruntung karena tenaga dan pikirannya masih terpakai untuk disumbangkan kepada orang banyak, Sedang Pangcu merasa hari-harinya dilalui dalam kekosongan. Kesibukannya hanya menyiram bunga, memberi makan burung dalam kurungan, Kesibukan-kesibukan lain yang menurut Pangcu sepantasnya dilakukan orang-orang jompo. Aneh, kata Pak Kiong Leong sambil tertawa. Jadi Tong Lam H.O.U. iri karena aku punya banyak kepusingan, Kejengkelan dan kadang-kadang bahaya yang mengancam nyawatu aku dan Goan SW iri Kepada perasaan sunyi Pangcu karena hari demi hari dilewatinya tanpa berbuat apa-apa sahut Jihan Lim. Apakah Goan SW dan Pangcu perlu tukar? Tempat saja? Pak Kiong Leong hanya tersenyum tanpa menjawab, Sementara Jihan Lim melanjutkan kata-katanya. Tetapi aku berani taruhan poton, telinga, Begitu Goan SW dan Pangcu bertukar tempat tak lama kemudian pasti Goan SW merasa tidak betah. Sebaliknya Pangcu akan sangat betah di Pak Hia, Sebab di sana ia pasti tidak sekedar menyiram bunga atau memberi makan burung dan ikan. Tetapi bukankah pekerjaan seperti Ketua HW Liong Pang hanya menyirami bunga saja Semua urusan luar sudan ditangani oleh putra Pangcu atau oleh para Tongcu, pemimpin kelompok, dan Hyangcu, Hulu Balang, Sehingga Pangcu sering menuduh kami kejam, merampas semua kesibukan dan menyuruh dia bertopang dagu saja di markas, Senyum Pak Kiong Liong semakin melebar. Ketika ia ingat tujuannya hendak mengajak Tong Lem Hao menggalang kekuatan menentang kelaliman Kaisar Yong Cheng, Maka dia pun berkata, Baiklah, karena dia sudah jemuh menganggur, Maka aku datang membawakan sebuah pekerjaan besar buatnya. Tidak sekedar menyirami bunga atau menaburkan makanan ikan ke kolam. Terima kasih telah menonton!